Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Dewi Hari ini saya akan memasak kacang hijau topping on day Nah, ini bahan-bahan yang saya gunakan Ini kacang hijau, ini kurang lebih 250 gram Ini saya sudah cuci, hanya cuci saja Tidak perlu direndam, kalau saya tidak perlu rendam Ini daun pandan, ini tadi satu lembar Kalau mau pakai lebih, dua lembar boleh Ini daun pandan satu lembar, ini gula aren Ini 150 gram Terus gula pasir, ini tiga sendok Itu tergantung, terserah saja tingkat kemanisannya Itu boleh ditambah atau dikurangi kalau memang tidak suka yang manis Nah, toppingnya ini, ini toppingnya ini dari sagu Saya bikinnya dari sagu Nah, ini mengerjainnya nanti ya Sambil memasak, sambil kita bikin toppingnya Ini topping dari sagu Dan ini, ini sagu yang sudah saya basahin dengan air mendidih Dan ini sagu kering ya Nanti saya akan kasih tahu caranya Oke, teman-teman, kita akan memasak dulu ya Nah, teman-teman, pertama-tama kita akan masukkan daun pandannya dulu ya Sambil kita masak Kita tunggu sampai mendidih ya Habis mendidih, nanti baru masukkan kacang hijaunya Kita tunggu dulu sampai mendidih Nah, teman-teman, ini airnya sudah mendidih ya Kalau sudah mendidih, kita kasih kacang hijaunya Oke, kita sudah masukkan kacang hijaunya ya Nah, ini kita tunggu sampai 5 menit ya Kita tunggu sampai Dia masak 5 menit 5 menit ya 5 menit setelah kita masukkan kacang hijaunya Nanti kalau sudah setelah 5 menit Kita langsung tutup Tutup dan jangan dibuka sampai setengah jam Ini salah satu trik ya Sampai jumpa Nah, teman-teman Kalau ini tadi sudah 5 menit ya Kalau sudah 5 menit Kita akan tutup Kita akan tutup ya Nah, setelah kita tutup Nah, ini jangan Habis itu kita matikan kompor Kita matikan kompor Ini kita matikan kompor Dan jangan dibuka sampai setengah jam ya Nah, biarkan aja begini Baru nanti setelah setengah jam Baru kita masak 7 menit lagi Itu sudah mateng ya Ini cara menghemat Apa, gas juga Oke Kita, sambil kita menunggu Kacang hijaunya mateng Kacang hijaunya ini ya Setengah jam Kita akan bikin toppingnya di depan Oke Nah, teman-teman Kita sambil menunggu kacang hijaunya setengah jam Kita akan bikin toppingnya ya Ini toppingnya tadi dari tepung sagu Ya, ini tepung sagu tadi Ini Ini yang sudah disiram pakai air panas mendidih ya Nah, ini tepung sagu yang masih belum Masih tepung sagu ya Belum dikasih air sama sekali Jadi, yang kering sama yang basah Nah, untuk membuat toppingnya Kita ambil yang sudah basah tadi Yang disiram pakai air panas mendidih Kita ambil sedikit Untuk membuat toppingnya nih Nah, habis itu kita gulingkan di tepung sagu yang masih kering Ya Kita Ini tadi sudah dua biji tadi saya buat ya Nah, ini Nah, setelah begini Baru boleh dah kita ambil ya Ini kan buat di rumah Jadi, aku pakai tangan saja ya Pastikan tangannya bersih ya Nah, baru kita bulat-bulatin Buletin Buletin sebentar Itu baru kita buletin Sampai dia benar-benar bulat Bisa juga ya Pakai sarung tangan ya Kalau misalnya dibuat-buat orang lain Ya, nggak apa-apa Ini kan buat di rumah ya Dan ini juga sudah dipastikan Tangannya harus bersih ya Nah, sampai dia bulat Nah, oke Ini baru dua, ini baru tiga Nah, begitu seterusnya Ambil lagi Sampai selesai Nah, kita gulingkan dulu di tepung yang kering Baru kita buletin lagi Oke, kita buletin lagi Oke, lakukan sampai selesai ya Nah, sampai selesai semuanya Oh, iya teman-teman Tadi saya lupa ya Kasih jahe ya Masih ada jahe ya Untuk bumbu masak Kacang hija Jadi, sekarang saya baru kasih Gak apa-apa Menyusul Gak apa-apa Aku banyak pakai jahe ya Supaya lebih segar ya Oke, kita tunggu sampai Setengah jam tadi ya Oke, teman-teman Karena sudah setengah jam Jadi, kita akan cek ya Kita akan cek Kita akan masak 7 menit lagi Nah Sampai jumpa 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 Sampai jumpa